Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi kali ini saya akan membahas tentang RTC ya di bagaimana nanti kita mensimulasikan modul RTC di aplikasi simulasi online yaitu walkway.com nah jadi kita akses dulu ya waktunya tak ketik di Google walkway.com nah terjalankan tak klik dan jangan sampai lupa Anda harus login dulu ya pastikan udah bisa login atau juga sign di walkway.com dan tanda kalau kita udah udah pernah login itu ada icon email kita disini dan ini bisa kita klik dan kita pilih my project kemudian kita pilih new project nah kita akan menggunakan microcontroller jenis Arduino Uno nah seperti ini nah di kalau kita mau menambahkan rtc gitu ya contohnya aja kalau kita mau menambah library rtc di ide Arduino kita jalankan ide Arduino dan kita pilih sketch lalu kita pilih include library lalu kita pilih manage libraries kita ketik rtc-lib ini lalu kita cari rtc-lib by Adafruit nah ini karena saya belum install ini bisa kita klik install nanti kalau muncul ada jendela gitu ya anda klik yes to all gitu ya nah seperti itu nah oke udah install ya tandanya ini ada tulisan install gitu ya nah tentunya kalau kita udah berhasil install install library rtc-nya ini bisa kita cek disini file examples kita cari disini rtc-lib ya kan nah kita pilih yang ds1307 gitu ya nah seperti itu ya selanjutnya di sisi walkway nya kita akan menambahkan komponen dulu namanya adalah rtc gini ya rtc ds1307 nah ini ini bentuk komponennya nah dimana disini pinnya ada ground 5V sda scl sama sqw dimana pin sqw ini ini kita kita pakai lalu ya kita akan tes dulu ya kita akan tes dulu jadi pin ground-nya ini kita hubungkan ke pin ground-nya Arduino Uno lalu pin 5V nya kita hubungkan di pin 5V nya Arduino Uno lalu pin sda nya kita hubungkan ke pin A5 biar ada perbedaan ini nanti saya ganti warnanya yang scl saya ganti warna biru gitu ya nah scl warna biru sda nya warna hijau oke lalu ya kita bisa mengcopy codingan ini yang udah tadi kita buka dari examples nya examples yang ada di idrino ini kita copy paste kan aja langsung ini ya kita paste kan di gini gitu ya dan kita bisa run ya kita coba aja testing run oke udah bisa jalan ya mungkin bagian yang belum jalan anda cek disini ya jadi anda bisa cek disini ketik rtc nah anda bisa pakai ds130rtc gitu ya anda klik nah oke nah itu ketika tanda kita udah menambahkan library artis itu disini nanti ya di libraris.txt nah kalau misal ternyata ketika kita run masih error gitu ya anda bisa copy kan ini ya anda copy kan ini ya copy disini nanti taruh disini gitu ya nah disini ya udah paste kan saya udah saya paste kan disini ya nah ini udah saya paste kan jadi kalau ini nggak kita copy nggak ada misal disini ya ini nggak ada misalnya nanti saya jalankan saya rasa nanti bakalan error ya gitu ya nah kan error ya nah ini seperti ini fatal error itu kan tidak ada file yang direktori dari feedernya ini ridder dari artisi clipnya makanya disini saya copy gitu ya tinggal saya copy aja saya taruh di libraris.txt dibawahnya ini saya paste kan disini gini aja lalu gini bisa kita run gitu ya Nah ini ya ketika kita udah klik run nah ini tanggalnya udah sesuai ya ya tanggal bulan tahunnya dan jamnya udah sesuai ya jam 2 eh jam jam 12 malem lebih 3 menit 2 detik gitu ya anggap aja gitu ya ini jadi kok dengan default ini udah bisa di jalankan di walkway gitu ya udah bisa di jalankan di walkway gitu ya Nah sekarang kita akan menambahkan lcd gitu ya ini saya del lalu ini saya kecilkan kita tambahkan lcd kita ketik lcd dan kita pilih yang lcd 16x2 itu sih lalu kita drag kesini nah it's nah tinggal untuk groundnya ya kita hubungkan ke crown ya kan crown yang sama yang ada di komponen rtc ya kita samakan aja visinya juga dihubungkan ke visinya rtc ini sda ini juga kita hubungkan ke sdnya rtc scl kita hubungkan ke pin scl nya si rtc namun ini kita ganti ya warnanya kita ganti warna biru nah lalu untuk kodingan yang ada tambahannya lcd nya ini ya Anda bisa copy di link diskusi saya sebenarnya tinggal kita menambahkan liquid crystal ya di library nya walkway berarti di sini kita klik lalu kita cari ya kita klik kita ketik liquid kristal ya ini ya liquid kristal l itu sih gini ya kita klik Oke udah tambah di sini dan tentunya yang ini ketika ini kita run udah bisa jalan ya pastinya ya Nah kita oke kita klik run nanti akan tampil di sini nah oke bentar Oh iya ini saya atur ya di sini ya rtc.ajusnya yaitu di tanggal 21 bulan 11 tahun 2022 ya kalau misal kita ingin auto-update disini ya misal kita males menghadit manual ya ini kita tutup aja lalu kita pilih yang atas ya kita stop ya kita cek kita klik run saya rasa kodingan ini akan mengatur jam tanggal nya secara otomatis mau nggak oh ternyata nggak nggak begitu akurat juga ya dia mungkin ngikutin jamnya atau server-server dari walkway nya ya jam atau tanggal yang ada di server walkway nya berarti ini kita atur manual aja ya berarti kita pakai yang rtc.ajus aja gimana tahunnya udah bener 2022 bulannya bener tanggalnya yang salah ya udah berupa ya terus ini untuk jamnya jam 0 kemudian lebih dari 6 menit untuk detiknya dibiarin aja kita stop kita klik run nah oke udah sesuai dengan udah selisih 1 menit ya saya edit lagi jadi sekarang udah menit ke 7 ya berarti jam 12 lebih 7 menit kita klik run nah oke udah sesuai ya jam 12 lebih 7 menit 4 detik ya kurang lebih seperti itu untuk tanggalnya udah sesuai ya tanggal 22 bulan 11 tahun 2022 dan untuk anda yang ingin tahu sebenarnya komponen rtc yang real itu kayak gimana sih gitu ya gimana ini kan kita menggunakan rtc 1307 ya kita ketik aja rtc 1307 ds ya rtc ds 130 sorry ini harusnya 7 rtc ds 1307 nah ya ada yang bentuknya seperti ini ada yang bentuknya seperti ini ya ada yang menggunakan seperti ini ada yang menggunakan seperti ini kalau di walkway nah itu yang ini ya di walkway ya nah itu ya jadi serinya sama namun bentuknya agak berbeda tapi secara prinsip secara kerjanya sama ya jadi inilah rtc nanti rtc ini kita fungsikan untuk arduino bisa terintegrasi dengan jam atau gini kita bikin sistem yang mana untuk dia bekerjanya itu sesuai di jam-jam tertentu gitu ya nah atau kayak gitu kita bermain timer disitu sistem ini bekerja misal led ini ketika on itu 5 menit nah kita bisa atur gitu ya berapa menit berapa lama gitu kan matinya jam berapa nyalanya jam berapa jadi dengan adanya komponen rtc ini atau clocknya ini nah si microcontroller ini bisa kita atur pada jam-jam tertentu dalam mengontrol sesuatu ya sesuatu ini bisa led bisa kipas bisa apapun itu ya yang bisa dikontrol sama microcontroller ini ya seperti itulah penjelasan tentang rtc sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati di Terima kasih.